Atau isriyo, uijoyo, saw Pada semangat kali ini Saya itu kembali lagi Untuk melakukan eksplor ya Di sebuah hutan Saya itu Pas melewatin tempat ini Saya itu merasakan Ada energi yang sangat luar biasa banget Yang mengganggu Pikiran saya banget ya Jadi saya itu Tepat saya masuk Sebenarnya saya itu lagi gak ingin eksplor ya Cuman pas saya lewat Saya merasakan ada energi yang kemarin saya itu sempat Tangkep ya Ada apa itu Makanya saya itu Sikat aja langsung Saya itu mau ada janjian ke daerah Gitu ya Daerah Bogor Sama Youtuber juga Saya direkomendasikan disana Cuman Saya itu cancel Bener Kalau gak percaya nanti tanya aja ke orangnya Saya cancel karena saya Pas Melewatin tempat ini Karena tempat ini gak jauh dari tempat tinggal saya Jadi saya Setiap kemanapun lewat tempat ini Saya ngampung ya sambil ngerokok Makanya berasap bukan dari demit ya Bukan ya Saya lagi ngerokok ini Jadi saya itu Udahlah eksplor disini aja Karena disitu juga yang di Bogor Kita belum tentu Diijini nama penjaga disana ya Jadi saya udahlah tentunya disini aja dulu Saya cancel mungkin minggu depan atau kapan Mudah-mudahan ya Sebelum saya lanjut Seperti biasa ya Saya itu bakalan Setai dulu Biar kalian itu melihat Hostnya Yo Iya karena saya gak Pawa kameramen ya Karena saya Sendirian Tanpa Kelihatan ya Kelihatan lah Harusnya Itu biasa ya Saya itu akan Kunci dulu Lokasinya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati я melihat ada cahaya Ayo baru saya tuh mau manggil jendengan kebenaran ada yang berkeliap tadi disitu sopun jendengan ya khoram khoram ya khoram ya jazid mu jazid yang hadir tunjukkan eksistensi kalian munggu lokasinya itu sangat luar biasa banget ya lokasinya itu sangat amazing saya itu setiap melakukan ekspor itu sendirian tanpa teman tanpa siapapun lokasinya itu amazing banget ya astagfirullahaladzim bener kan astagfirullahaladzim pandu pandu sing sing kali kisut wijo so kena kena darani saya cenovisial kalian lihat gak tuh saya deketin ya saya akan coba untuk deketin dulu ilkan ini tuh melihat saya itu kalau eksplor seperti apa ini saya samperin sosoknya saya sertai disini kalian lihat gak sebelah sana ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sosok sosok yang kemarin lagi atau kemarinnya denger apa gak ya saya komentar disini saya akan coba tunjukkan penonton dia udah kena kunci tegal ya jadi kalau saya jalan official tuh udah kunci sosok atau penampakan apa aja Amsyong tenang lihat gak di sosoknya kemarin lagi kalian lihat gak nih ini dia kemarin bilang dia itu tidak akan dari lagi wujud atau menunjukkan dirinya lagi dalam bentuk seperti ini pada sejarah official atau gisuryowiceo yosao tapi dia itu ngaya lihat tangannya gak kalian ini saya zoom ya sebelum saya unboxing karena selalu unboxing kadang agak ngeblur lihat kalian pas wasin dulu kalian pas wasin buat kalian ini bukan kamera yang jadi pergerakannya kurang nyaman ya ngampun kalian lihat gak kalian lihat juga lagi ini semak semak lagi apa sih gel kabur gel kabur bisa kabur beli yang kunciannya secara official astaghfirullah yang berkeliaplah kiputu amat ceng 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 pengganggu secara official pas wasin dulu buat kalian semua sebelum saya unboxing karena kalau unboxing itu deket banget dan hanya menggunakan penerangan dengan lilin aja seram banget kan show them darahnya sudah kena wujud tegal kemarin kenapa saya itu tidak kalau di rumah-rumah kosong saya itu tidak istilahnya mewujudkan atau tidak unboxing sosoknya karena saya itu tidak mau nantinya membuat kegaduhan atau gimana pun ya jadi kalau saya itu di rumah-rumah kosong atau di tempat yang gimana-gimana itu saya langsung aja langsung saya kalau ada energi yang nyeleneh atau ngeyel ceng 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 saya pinggirin pinggirin langsung iya kelihatan sebenarnya ada lagi ada sosok yang luar biasa yang akan coba istilahnya menghalangin sejen ofisial itu gak apa-apa kalau dia berani langsung babet ceng 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 oke lah karena saya sudah terlalu lama ngeceh saya langsung amboking aja lelah gilanya saya itu bertele-tele takut atau gimana enggak saya itu gak pernah takut dimanapun ya saya jelan ofisial itu baru-baru ya astagfirullahaladzim ada yang berkeleap tuh tadi dari atas pedu amat ceng 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 perurus ya gak apa-apa kita sebagai manusia itu gak pernah takut dengan siapapun asal gitu yakin kita yakin kali sehingga berurip kali kustin ini anginnya semeluruk semahut gak tahu ini ada yang niupin iya semeluruh temen-temen anginnya ceng 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 masih pakai flash tenang aja masih pakai flash tapi kalau udah mendekat saya tuh matiin flashnya karena takut dia langsung kabur aja gitu astagfirullahaladzim nih double kill dulu ya pandur pandur sing malu sing balikisuyo wijuyo sal lakiopok 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 kalian lihat tangannya dia tangannya serem banget nih dia tuh nyumpet di pohon-pohonan ya gini nyumpet di semak semak kayak gini kalau saya tuh tidak jeli gak tahu saya gak dapat penampakan sosok karena saya tuh matanya matelang ya kelihatan titik langsung muruh ya iyo ceng 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 kawan di kunyong antara wit-witan tunggak korak secara official tidak bisa diboongin ya gak jelas ya yuk meringetnya kerucusan banget saya hari ini karena anginnya gak ada di hutan tapi gak ada angin tuh ada suara itu apa codot serem bentung apa tekek gue kurang ngerti eh ngak-ngak kan boi sih tangannya aduh mama aduh mama aduh coba tekek tekek ya tekek sanggup perlihon percuma kontangan suaranya serem banget itu nyetek bentung coba tuh kayak ngerek kawakan kenceng men denger enggak berpada kurungu beli sih ngak-ngak ngak-ngak aduh mama rame temen wistah nyongor maning wist eh kemarin saya tuh belum sempet membuat mukanya sosoknya kemarin lagi aduh nyakut rame temen di wih wih bucah rame wis anggil rame rame mendi wih rame rame wih rame bucah serem men ya rum wih 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 ceng 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 kun harga kalah mending harga kebet te kun lana kan jalana apowat wih jirana lana apowat wih kira kita dawa jirana lana bucah dokter dikondrong iya gue kudus cukur nyanoh wih tengah nyanoh ngap ngap kalong way kemarin gelombor awet tangan gue wih centik gelombor wih bucah maya menggantungan kunci atau gugantungan tas ya makanya namping menuh larang lakanan toko ya yakin ini suruh urus yang enggak tahu nih hari ini saya tuh rengusan banget energi sangat panas banget tuh saya tuh berkeringat banget ini energinya panas banget loh kalau saya bilang panas-panas tuh sampai saya keringatnya tuh melong-melong ya laeh ya tutul yang pernah dudul beli bucah memang dudulnya melong-melong yakin baduknya melong-melong kayak tutulnya tutul garut nyanis wajah aparan lolos ngerti lolos konbaca suruh urus ya mislah nyorban kuyur maling wis mbah aku semangat ngomong karun jeneng jeneng harap opo nih jeneng harap opo jeneng harap opo aku harus ngomong karun jeneng wujud maning ngalamin manusia dalam bentuk seperti ini beda ini sejauh wismillah kursi aja kaya kursi keringat kok dengar penjendengkan apa mani ngomong lio yang ngomong lio dengan jenengkan ya amsyong ngobli untungnya gua pernah pedih kursi apa-apa ya temenan anggar jauh ngamuk nangkene kibar-barki prakat kabeh urus yakin jadi buat siapapun penonton jauh siapun kalian rusuh nggak usah takut dengan sosok apa aja yang namanya jen itu jen itu bisa menjelma apapun yang ditakutin oleh manung so makanya apa buat seluruh penonton kalau kalian tuh ke tempat yang wingit tempat yang horor-horor itu ya tempat yang dianggapnya angker gitu ya kalian jangan berpikiran macem-macem jangan berpikiran yang aneh-aneh karena dia pintar dia tuh pintar dia tuh bangsanya dia itu kalau kalian itu takut dengan sosok apa itu bisa menjelma sosok tersebut makanya kalian jangan takut ya kalian yakin kalau singgawai urib ya tetap istighfar baca solawat kalau perwayat kursi dia pun takut jangan takut orang jangan takut kan kalau perwayat kursi kan takut kan aku ngerti kalau jin fasik kalau dipacan ayat kursi dia ketakutan karena di ayat kursi itu istilahnya menggambarkan keesaan keagungan dan kekuasaan Allah ya itu semuanya tuh dijelaskan disitu ya jadi di depan itu merinding video ya takut karena mereka tuh ngeyel ya tidak mau taat ya dan buat siapapun kenapa saya itu tidak mau ibaratnya banyak yang request ya banyak yang request untuk istilahnya mengislamkan atau menobatkan sosok tempat nggak bisa susah ya susah bro yang namanya orang tobat itu harus dari hati bukan dari paksaan atau dari ajakan orang enggak ya tapi dari hati itu yang baru sempurna kayak manusia siapapun kalau belum wayahnya tobat itu ngomong tobat tapi kalau dari hatinya sendiri dia udah yakin sudah sadar udah istilahnya udah ya udah gimana lah dia tuh akan sadar sendiri itu seperti halnya jin sama dia ya dia kalau belum dari hati nggak bisa susah itu tempat sambal percuma ya jadi kalau ngayal udah langsung babet aja eh nggak usah pakai ceng-ceng-ceng lagi karena jalan ofisial itu tegas saya bisa bercanda saya bisa lucon bisa bikin bercandaan apa aja demit apa aja sosoknya seramnya kayak gimana saya itu bikin bercanda enggak neneng pocong ulil anak apa aja tak bikin bercanda karena apa saya jalan ofisial tuh ingin menguatkan seluruh penonton dimanapun kalian nontonnya malam malam Jumat Kliwon pagi atau subuh sendirian di kamar tempat angker di pos ronda dimana aja Insyaallah kalian gak balang takut gak balang takut nonton karena si jalan ofisial karena si jalan ofisial itu awagan ya ya demit beri kedua ya menan ya jadi itu caranya triknya trik untuk istilahnya tutorial lah untuk membuat si demit itu amsiung sendiri kena mental sendiri kayak gitu kita nggak usah takut kita beraniin dia takut sendiri bener nggak bener nggak ngakor aku ya Oh iya wis ini saya mau tanya lagi tadi saya belum belum selesai nih Aduh-aduh nyangkul ngoder ngon nyangkul ngon Aduh ngon nyangkul nyokot loh gila tuh rambutnya di krisnya dicokot krisnya nyokot kokil ya rurus ya gini bah Astaghfirnotib ada yang bergerak lagi sopon jenis ada yang bergerak loh kokil men eh sopoh aku sejen ofisial kisuryu wicu yusau jelosah macem-macem sama melu-melu mikir ya masih ada itu udah mau ngoleh flash tepunnya udah mau urus ya bah-bah-bah jelasin inget akura masih ngasih saya nggak masih ngasih saya sopon namanya jendengan itu seolah-olah itu menantang saya kenapa nggak nantang tapi energi jenangan itu membahayakan energi jenangan itu membahayakan manis itu datang ke sini saya datangin ke sini keringetan yung bucah yakin gue tuh biasa namun keringetnya gue lakangin belas dan ya urus wis nggak apa-apa lanjut Bukan nantang saya ada apa-apa ada apa-apa memang ada apa-apa dia bilang tuh ada satu sosok siluman ada sosok siluman yang sangat luar biasa banget itu ingin mencoba menguasai tempat ini sopoh 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 meneh cuman banteng harimau harimau apa jadi ada sosok gitu ingin mencoba untuk menguasai sosok ini jadi ada sosok harimau bilang yang seperti harimau lah menyerupai harimau itu ingin menguasai sosok ini dan ingin mengajak bersatu kokil men ya bersatu kita teguh ya bercerai kita runtuh aduh ya mantap ya jangan bercerai jangan ya bersatu kita tapi kalau demi jangan jangan bersatu dengan demit-demit yang lain untuk mengobrak ngaprik jangan kalau sampai denger tebas jenengah lawan yuh dilawan aja sampai berikut gabung pun pun gabung bekerjasama untuk ngelawan saya rekat jenengah apa babat bayar ya kita ngatak babat apa perimen kayak ya ini uprimen babat ya yakin aduh mama sehara umum ya jenengah kabur si ngatuh ya jangan orang pengen dikuasain oleh sosok baru tersebut dengan kabur ya ngatuh jangan disini kalau jenengah itu nggak sanggup minggir dulu aja biar saya cari dulu karena berbahaya kalau dia sampai bergabung dengan sosok ini katanya tuh sangat luar biasa nih saya merasakan jangan-jangan lu berniat untuk gabung ya sampai kau jenengah gabung tak peragatan jenengah disit aku juga gabung pun ya tak kedun tak keduk jadi buat penonton secara ofisial dia bilang katanya ada satu sosok sosok yang mencoba untuk menguasai sosok ini atau ini sosok apa lek atau apa aja nggak tahu saya makanya saya itu judulnya tuh kalau ada yang komen kok sosoknya ya gitu ya saya nggak tahu namanya yang pentingnya intinya jin semua jin itu sama itu sama cuman dia itu bisa menjelma apa aja yang dia mau ya kecuali orang-orang yang beriman tuh jadi tidak sanggup untuk menjelmanya bah gini aja jenengah saya perintahkan jenengah pergi dari tempat ini ya iya jenengah itu manutama sejenolawisilgi suriowijoyosaw jenengah pergi dulu jangan sampai jenengah itu bergabung dengan sosok itu karena itu menyulitkan saya kalau sampai bergabung dengan sosok-sosok yang lain tuh saya agak sedikit berat oh nggak ada kameramen sih saya berantemnya gimana ya ya jadi gini aja bah jenengah kabur dulu ya jenengah kabur yang jauh dulu ya manut nggak kalau jenengah nggak sanggup tapi kalau sanggup lawan tapi kalau nggak sanggup pergi dulu jangan sampai jenengah itu dikuasain oleh sosok gitu ya saya tahu jenengah itu takut dengan saya takut nggak nama saya bukan nama saya takut nggak jenengah yowes yang jenengah takut yang sekiranya jenengah itu sanggup lawan dia tapi kalau nggak sanggup pergi yang jauh ya ya manutra dan ingat jenengah jangan pernah wujud dengan manusia terbentuk seperti ini Anda pergi kemana jangan bentuk seperti ini kalau semua kalian jenengah itu pindah kemana jangan bentuk seperti ini bentuk dari cecak codot curut nggak apa-apa tapi bentuk seperti ini saya saya nggak mau ya karena kalau sampai ada yang ngadu ke saya ada sosok yang ganggu dalam bentuk seperti ini di hadapan manusia jenengah saya cari pertinjangan yow anutra yow simanot wis inget-inget pergi yang jauh kalau jenengah nggak sanggup tapi kalau dia sudah sanggup lawan ya kasihan dia itu udah tersiksa banget tuh liatkan tangannya dulu tuh nah sebelah kirinya sama tuh serem banget ya islah nyengus kenak nge-nge-selemen kok ya ingat-ingat nama saya kisuryawijuyosaw saya itu tidak pernah memaksakan pada siapapun penonton sejala official dimanapun kalian saya berada saya tuh bukan orang sakti ponong hebat tapi enggak tahu sosok yang saya hadapi itu dia tunggu ngelawan Astagfirullah dimana yang lewap-lewap lagi sopun jenengah hmm rurus ya ya wis jenengah saya perintahkan untuk pergi yang jauh oceng ganggu manusia ningenya kalau sampai saya itu dengar jeneng anak prakatak saya tahu jeneng itu takut ya takut dengan kiri saya mungkin sampai samparing samparing jagat semingkir semingkir kue ngarepe aku Astagfirullah ngakil tim suaranya ya Astagfirullah nyetak apa sih nyala tenang gue nyala tenang jadi dia tuh bilang katanya ada satu sosok ya terburu baterai saya kemana coy Astagfirullah ntar baterai saya mana tadi itu saya juga tuh merasakan itu ada keanehan ada kejanggalan ya eh gimana tadi baterai saya coy Oh gila ini langsung bawa sosok Miki ya mani-mano lilinya ya patah ini suaranya serem banget ya tadi ya makin gitu loh kayak angin kaya saya tetap samparing angin samparing jagat ya jadi semeluruk ya kalau urus ya Astagfirullah jadi buat nonton sejarah official saya tadi pikir tuh sosok tadi sosok yang kemarin tuh saya temuin saya pikir dia itu mau nantang saya ternyata dibilang ke saya itu dia bilang itu ceritanya mau lapor saya dia mau bilang saya kalau tak saya tahu dia takut dengan atau dengan kris saya atau dengan siapa aja karena dia pasti kenal ingat dengan saya disuruhnya wisir sopasti dia ingat ini rambutnya tuh masih tadi tuh ini apa kris saya tuh hampir nyatek gitu loh dia pikir tuh mau mau ngelawan saya jalan wisir ternyata enggak dia tuh takut dia tuh ketakutan dia tuh memancarkan energinya tuh full full power biar sosok yang ingin dia menguasai tempat ini katanya di sosok siluman seperti harimau atau apa macan atau apalah nanti saya cari tahu sosok apa itu jadi dia mencoba untuk menguasai tempat ini tapi si sosok tadi itu enggak terima dia enggak mau di isinya perbudak oleh sosok itu karena dia tuh saya tahu dia udah udah ke Amsyung beberapa kali dia tuh udah saya ketemu saya tuh Amsyung ya tetap dengan siapapun ya penonton sejenak ofisial kalian jangan pernah takut ya dimanapun kalian berada dimanapun kalian memijakan kaki kalian jangan pernah takut dengan sosok apa aja sosoknya seramnya kayak gimana lawan kalian itu tetap ingat pada Gusti nih kali Gusti Allah ya kalian tuh harus tetap ingat dimanapun baca ayat suci Insyaallah sosok apa aja pasti kabur Insyaallah ya saya tuh capek banget ya seperti biasa karena saya itu udah lelah ngadepin sosoknya gitu tuh mual-mual loh kalau nggak pernah merasakan serangan-serangan ya gitu ya kali itu mual-mual itu nggak bisa dibayangin lah orang muta orang muta itu ya tapi pengennya muta kuno tanya dah yang pernah kayak gitu ya saya tahan saya itu setiap eksponisnya tahan ya energinya kuatnya gimana saya tahan ya Oke lah seperti biasa secara official bakalan membacakan sholawat fatih kenapa sholawat itu baik untuk di dunia dan akhirat ya siapapun yang yang sering membaca sholawat iya siapa punya membaca sholawat ya kalian itu akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan kalian itu akan ditolong atau diberikan shafaat oleh baginda Rasul ya di padang masyar nanti ya Amin yang usahanya Amsyong rezekinya lagi mampet terus lagi pengen punya anak-anak yang mau punya pekerjaan belum dapat pekerjaan-pekerjaan sekarang lagi susah nyari pekerjaan ya mudah-mudahan cepat dapat pekerjaan Amin dan yang udah pekerja mudah-mudahan seluruh gajinya itu UMR semua ya Iya bener semudah-mudahan semuanya seluruh UMR ya ikutin pemerintah ya karena apa ini kebutuhan tuh naik semua ya BBM naik semuanya naik ya jadi buat para bos-bos ya diingat-ingat tuh diingat-ingat saya jalan ofisial ya bener saya jalan ofisial itu ingin mengangkat seluruh karyawan-karyawan dimanapun ya agar sejahtera ya Iya bener karena saya juga karyawan ya iya sebutu amat saya juga karyawan ya jadi itu bawahnya saya menyindir emang nyataan ya Iya saya itu butuh amat orang urus ya hidup saya itu simpel saya jalan ofisial itu simpel butuh monggo orang butuh tinggal umo ya ikulah saya jalan ofisial ya iya orang urus ya saya jalan ofisial itu apa adanya saya itu nggak pernah takut itu hanya takut pada Allah sama kedua orang tua saya saya takut ya satu satu lagi deh sama-sapa ya takutnya takut meninggalkan kewajibannya karena kewajiban itu nomor satu kalian taat ibadah tapi kewajibannya itu tidak dijalankan kalian tuh tidak akan masuk surga ya jadi semuanya tuh diimbangin dari kewajiban apa aja itu harus dijalankan semuanya dan seorang pos juga harus menjalankan kewajiban untuk menyesahterakan anak buahnya jendangan itu perusahaannya maju anak buahnya diikutin maju ikut sejahtera ya jangan buat sendiri karena itu enggak baik kalian nanti di akhirat itu nanti dikepukin sama harta kalian sendiri Iya temen-temen urus orang percaya on buktinya mana dewek ngori mati ya temen-temen ngecaprak urus ya nggak apa-apa bos saya ngeliat juga nggak apa-apa bodo amat saya jalan ofisial apa ada apa adanya bener saya udah bilang butuh monggora butuh tinggal ngobay ya iya harus urus ya saya jalan ofisial barbar ya nggak takut dengan siapapun ya bener saya jalan ofisial itu ngecaprak ya ya rezeki itu dari gusti Allah ya manusia hanya perantara kita berusaha pasti ada rezeki dimanapun di alas juga rezeki nih ya di hutan juga bisa nyari duitnya sekarang teknologi canggih semua kok kalian dimanapun nggak usah takut nggak usah takut dimanapun ya rezeki itu dimana aja ada ya asalkan itu ada kemauan ada usaha ada berdoa ya minta kali gusti nih dan jangan lupa iringin dengan sholawat dan doa sholawat fatih Allahumma salli wa salim ala sayyidina muhammad al-fatih lima uliku wal khatim Allahumma salli wa salim ala sayyidina muhammad al-fatih lima uliku wal khatim lima sabaku nasiril hakki bilhakki wal hadih lima sabaku nasiril hakki bilhakki wal hadih Allahumma salli wa salim ala suratika al-musta ki Allahumma askera ki wala alih wa salibihi hafwa qadari wa meqa darhi al-adhim Oke terima kasih Saya undur pamit Orang permusuhan, orang persaingan semuanya Saudara, buat siapapun yang ingin kolaborasi Dengan saya dalam ofisial, munggu silahkan Yang penting jangan jauh-jauh ya Saya belum punya modal buat Kemana-mana ya, jadi kalian yang datang aja Ketempat saya ya, semuanya gratis Saya itu tanpa biaya apapun Kalian mau kolaborasi sama saya Mau uji nyali sama saya, munggu Gak apa-apa, saya ajak ya Oke terima kasih, dan jika kalian itu punya Rekomendasi tempat, lokasi yang deket-deket lah Kalian boleh kontak Atau komen di bawah kolom komentar Barangkali kalian punya rekomendasi tempat Atau rumah kosong Atau lokasi yang hot Atau ada sosok yang meresahkan Di tempat jendengan Kalian kontak aja, dan insyaallah Kalau tempatnya emang bisa dijangkau Bisa saya samperin, saya samperin Insyaallah ya Oke lah, kalian komen-komen aja di bawah kolom komentar ya Barangkali saya itu bisa mendatangin lokasinya Saya datangin Dan saya semaksimal mungkin untuk Nandangilah Oke lah Saya untuk pamit Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wong cu Wong cu Wong cu Wong cu Wong cu Wong tegal Laka-laka Bye-bye Wong cu Ku terbangun di gelapnya malam Ku berjalan Penuh penuh penasaran Tak pernah ku sadari Tak pernah ku bermimpi Ku terjebak di dunia misteri Dan tak dapat ku pukiri Akulah sang seru petual Menyusuri gelapnya malam Demit-demit pun mulai datang Tak sedikit lari ketakutan Kau cobali mengangkaku Sejak tine Malang usau Malang usau Kau cobali Malang usau Malang usau Kau cobali Maksud Maksud Terima kasih telah menonton!